Intro Siapa yang tak kenal dengan Nikita Mirjani yang selalu penuh huru hara ini? Salah satu keputusan besar yang dibuat Nikita Mirjani dalam hidupnya mengikhlaskan putrinya yakni Laura Meizani alias Loli Kini ia sudah tak peduli lagi pada nasib sisulung Sakit hati yang dirasakan Nikita Mirjani atas perlakuan Loli sudah selalu dalam Ibu tiga anak ini menyebut keputusannya mengikhlaskan Loli selamanya dibuatnya dengan pertimbangan matang Nikita Mirjani menggelar rapat keluarga Di sana ia berkali-kali menangis dan mempertanyakan apa salahnya sebagai ibu Nikita Mirjani merasa selama ini telah berjuang sebagai orang tua tunggal untuk membesarkan tiga anak dengan penuh kasih sayang Ya sudah kita ikhlaskan Melansir dari video interview di kanal Youtube Melani Ricardo Dilihat Kamis 14 September 2023 pagi Nikita Mirjani mengklaim keluarganya tahu persis jungkir balik bekerja sambil merawat anak-anak Karena keluarga ku tahu bagaimana aku membesarkan anak-anakku sendiri tanpa bantuan mereka Tanpa bantuan duit dari siapapun Ya mereka menyabarkan aku Orai Nikita Mirjani lalu menambahkan Akhirnya keluar omongan bahwa ia sudah kita ikhlaskan Di sisi lain Nikita Mirjani merasa telah berupaya memberi yang terbaik untuk anak dari baju, fasilitas, kursus berkuda, panahan, hingga main piano Sampai aku beli piano ini karena dia suka Loli terlalu banyak berbohong Saking kepikiran Loli, Nikita Mirjani mengunjungi psikolog untuk konsultasi Salah satu pertanyaan yang diajukan ke psikolog apakah salah menerapkan aturan ketat untuk anak perempuan satu-satunya Nikita mengemukakan apakah saya salah mengekang anak perempuan satu-satunya Apakah saya salah munciin anak di dalam kamar Daripada aku pukul karena dia sudah terlalu banyak berbohong Wanita 37 tahun ini dilanda kebingungan harus memperlakukan putrinya dengan cara seperti apa Nikita membongkar perlakuan putrinya yang kabur dari asrama hingga pernah memaki asisten rumah tangganya Melihat Loli yang seringkali melakukan sesi live TikTok saat berada di Inggris dengan berkoar-koar mengenai keluarganya Nikita sampai tak kuasa menahan air matanya HalelA Terima kasih telah menonton!